Intro Hingga akhir Juni 2024 PT. Wijaya Karya Beton TBK berhasil mengantongi maksud kami kontrak baru sebesar 3,36 triliun rupiah. Perolehan kontrak baru di dominasi swasta, sektor infrastruktur wetton ini memberikan kontribusi terbesar yaitu 79,84% dari total kontrak baru. PT. Wijaya Karya Beton TBK berhasil mengantongi kontrak baru sebesar 3,36 triliun rupiah hingga akhir Juni 2024. Secara rinci, sektor infrastruktur memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 79,84% dari total kontrak baru WTON. Menyusul sektor industri 7,35%, properti 6,68%. Sisanya kristikan, energi, dan tambang masing-masing menyumbang 5,69%, 0,43%, dan 0,01% ke kontrak di semester 1 2024. WTON membidik nilai kontrak 7,4 triliun rupiah di tahun 2024. Untuk itu, nilai kontrak baru di semester 1 2024 sudah memenuhi sekitar 50% dari target WTON di tahun 2024. Perseruan optimis target 7,4 triliun rupiah tercapai. Hingga semester 1 2024, WTON bukan melabursi 17,89 miliar rupiah atau naik 31,65% secara tahunan. WTON mencatat pendapatan 2,19 triliun rupiah per Juni 2024, atau tumbuh 20,88% secara tahunan. Sementara itu, di selain fluktuasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berdampak langsung ke kinerja WTON. Hal tersebut dikandakan transaksi yang dilakukan WTON menggunakan rupiah, bukan dengan mata uang lain. Sampai akhir tahun 2024, tidak ada segmen yang terdampak langsung dari fluktuasi rupiah. Terima kasih sumber untuk ID Action. Terima kasih sudah menonton!